Hai please siapa ini bisa bunuh siapapun buk bisa-bisa kalau disini beba Aura kita vlog kita poyau ya Hah betul-betul dia sumpah ya ini baru di-anounce kan kalau dia join Aura akan walaupun gua tahu sih ini orang mungkin udah lama di Indo dan udah lama di keora Coba kenapa Indonesia nya udah sangat lancar hei ya Wi-Fi ngawi ini dilihat nih jangan terakhir jangan perangkulis siapapun buk edis ini bebat-bebat udah nggak pikir cowok ngomongin dunia Oke sabar-sabar ya sabar-sabar ya oke ini dia lagi mau ngeflank ya cuma kita vertiga uji kan si kudisa dia bisa paham banget ya enggak 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 agak sabar-sabar tujuh titik tujuh titik gua flikir tujuh titik sabar-sabar oke sabar-sabar sabar ya sabar-sabar 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 percaya gua anjing udah pasti banget coy Oke ya Wih beda game ini game buat cok anjir sumpah wah ngawi sih gua bisa bilang guys ya mungkin dari semua player asing kita ngomongin nggak usah PH aja ya Singapur terus emak kalau Malaysia mungkin Malaysia kita agak keluarin karena Malaysia sama indukan bahasanya agak mirip-mirip jadi pastinya lebih gampang kan ya Singapur terus PH Yahweh kayaknya paling cepet ya gila hitungan cuma berapa bulan coy antara kemungkinannya cuma dua sih emang Yahweh ini udah ngomong Indonesia dari pas dia masih di PH ya entah ada hubungannya sama orang Indo atau emang Yahweh ini ya kepintarannya di atas rata-rata karena biasanya orang belajar bahasa cepet itu emang dia ya pinter aja gitu loh jadi nangkepnya cepet praktekinnya juga cepet gitu ya gila sih Yahweh udah berapa tahun di Indo bahasa Indo banget udah iya kan kok lebih lancar Yahweh daripada Kairi bahasa Indonesia karena masih baru di Indo nah itu itu dibandingin Kairi pun gua ngerasa Yahweh gua nggak tahu apakah cuma kosong KTT nya doang lancar tapi gua ngerasa kayak Yahweh itu udah fasih banget gitu loh kayak pronunciation-nya pun udah kayak orang Indo banget bangke